Intro Pelaksanaan kitanan masal gratis yang diselenggarakan Kodim 0305 Pasaman untuk anak kurang mampu di Kabupaten Pasaman merupakan program sosial kesejahteraan daerah terpencil, terluar, terisolir, dan kumuh perkotaan juga wujud nyata kepedulian prajudit TNI terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Peserta kitanan masal gratis untuk 150 orang anak kurang mampu diikuti oleh anak-anak dari daerah terisolir seluruh kecematan di bawah pindaan Kodim 0305 Pasaman. Tak hanya kegiatan kitanan masal, dalam mensukseskan program kesejahteraan sosial daerah terpencil, terluar, terisolir, dan kumuh perkotaan Kodim Pasaman juga telah melaksanakan kegiatan sosial lainnya seperti pengobatan gratis, bantuan sembako yang dilaksanakan di daerah terpencil beberapa waktu yang lalu. Bupati Pasaman, Beni Utama, sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Kodim 0305 Pasaman. Dengan oranya kegiatan bakti sosial dari TNI, pemerintah Pasaman sangat terbantu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Pasaman. Tentu kita menyambut baik ini, kegiatan bakti sosial atau karya bakti TNI ini. Dan kalau tidak salah ini bukan yang pertama ya Pak Dandim, beberapa bulan yang lalu itu dilakukan juga di Mapat Tunggul, kalau tidak salah. Tepatnya di Nagari Rumbai, ya, Moratais di Rumbai. Baik, ya, ini tentu sangat baik, terutama dalam rangka membangun seratu rahmi. Nah, TNI itu kan berasal dari rakyat, hari ini kita lihat kebersamaannya dengan masyarakat. Bagi pemerintah, ya, tentu juga sangat membantulah kegiatannya seperti ini. Dan kita harap, ya, ke depan akan terus berlanjut, kita harapkan ke depan. Pemerintah juga mungkin bisa memberikan, membantu secara fasilitasi lah, memfasilitasi kegiatan sunatan masal yang dilakukan oleh Kodim 0305 Pasaman. Dalam mensukseskan jalannya kegiatan kitanan masal, untuk tenaga medis Kodim 0305 Pasaman, dibantu oleh delapan orang tenaga medis dari Dinas Kesehatan, satu orang dari Polres Pasaman, dan satu orang dari tenaga medis Kodim 0305 Pasaman, serta transportasi antarjemput anak-anak dari daerah, difasilitasi oleh bebinsa masing-masing koramel. Selama pelaksanaan kegiatan, terlihat prajudit TNI yang selalu memberikan semangat pada anak-anak, serta memberikan beberapa hadiah pada anak-anak, berupa kain sarung, dan beberapa makanan ringan untuk menghilangkan rasa takut mereka. Dandim 0305 Pasaman, Letkol Infantri Ahmad Aziz, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemda Pasaman, Polres Pasaman, dan seluruh pihak yang turut membantu dalam mensukseskan kegiatan bakti sosial TNI. Target kita targetkan 100 lebih, tapi sementara ini yang sudah disunat dan sudah selesai itu 40-an orang. Untuk pesertanya dari 12 kecamatan yang ada di Pasaman ini, sebenarnya kami fokuskan ke daerah-daerah yang tertinggal, makanya ini kan dari jauh-jauh kita jemput ke sini untuk melaksanakan sunatnya. Semuanya gratis Pak? Gratis. Dikasih sarung lagi? Atas bantuan dari Pak Bupati, dari intasi terkait. Jemput antar ya? Ya, jemput antar. Kenapa? Tenaga medisnya yang dari Dinas Kesehatan itu ada 10. 8? 8, terus kemudian dari Polri ada 1, dari kita ada 1. Kita laksanakan untuk kegiatan 3T ini salah satunya ini sunat masal, terus kemudian bantuan bansos sosial kita bagi sembako yang sudah kita laksanakan, terus kemudian pengobatan masal, serta ada sosialisasi masalah UKM. Waktu itu kita laksanakan di Bapak Tunggu, kita barengkan dengan kegiatan pengobatan masal. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Hanas, Ainews melaporkan. Wisata Kampung Bunga Kerisan, Batu Patah Payong. Beritanya akan menerikan saat lagi, tetap lagi di Ainews Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.